Pembersihan pasca hujan deras yang mengakibatkan banjir dan longsor pada Jumat kemarin. Warga masyarakat dibantu petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura mulai membersihkan tumpukan sampah dan lumpur di beberapa titik di Kota Jayapura. Pembersihan dilakukan warga dan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura di seputaran Jalan Raya Entrop, AB Pura, hingga Kompleks SMA Negeri 4, Jayapura. Selain menggunakan alat berat untuk mengangkat lumpur dan sampah kayu yang terbawa arus banjir hingga ke badan jalan, petugas kebersihan juga membantu warga membersihkan selokan maupun rumah-rumah warga yang terkenal lumpur. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura mengatakan untuk membantu warga Dinas Kebersihan Kota Jayapura mengarahkan 8 armada dan petugas lapangan yang ditempatkan di beberapa titik di wilayah Kota Jayapura. Selain membantu warga membersihkan lingkungan dan jalan-jalan utama, di Kota Jayapura, Pemerintah Kota Jayapura dan Provinsi Papua melalui dinas terkait juga mendirikan pos-pos bantuan bencana yang akan membantu warga untuk membersihkan tumpukan lumpur maupun sebagai dapur umum untuk warga yang terkena dampak bencana. Freddy Numboba, INews, Jayapura melaporkan.